Komisi Gabungan DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan Aliansi Jemaah Penyelamat Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo terhadap Ketua Badan Takmirul Masjid. Rapat gabungan yang terdiri dari Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Gorontalo ini dipimpin langsung Wakil Ketua Syamsuddin Umar, yang didampingi Ketua Komisi A, Erman Lacengke, dan Wakil Ketua Komisi B, Muksin Brekat, yang digelar di Aula Utama Kantor DPRD Kota Gorontalo. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, membenarkan adanya laporan dari Aliansi Jemaah Penyelamat Masjid Sultan Amai Gorontalo terkait adanya dugaan pemalsuan surat keputusan Ketua Badan Takmirul Masjid dan persoalan keuangan. Ada pun terkait dengan dugaan SK palsu tersebut menurutnya keliru jika yang dilaporkan adalah Ketua Badan Takmirul Masjid, di mana yang seharusnya dilaporkan tersebut yakni pihak yang mengeluarkan SK. Sementara itu disentil terkait persoalan keuangan Masjid Hunto, DPRD menyarankan agar dilakukan audit internal. Meskipun ini tidak menggudakan dana APBD karena di dalam keuangan tersebut terdapat sumbangan-sumbangan dana dari masyarakat yang perlu dipertahunjawabkan oleh pihak Badan Takmirul Masjid, sehingga ada kepuasan dari seluruh Jemaah agar tidak ada lagi saling tuding-menuding terkait dengan tata kelola keuangan yang ada di pengurus Masjid Hunto. Nah terkait dengan SK palsu, menurut kami agak keliru mereka melaporkan bahwa SK daripada Pak Samsuri sebagai personnya yang dilapor, yang seharusnya terkait dengan SK yang dilapor, itu ataupun yang terindikasi yang memasukkan itu kan dari pihak pemerintah, karena legalitas daripada SK itu keluar daripada pemerintah, dan menekanannya tadi saya bilang pintunya keliru terkait dengan hal tersebut. Yang kedua terkait dengan tata acara pengelolaan keuangan, sehingga saya menyarankan supaya ada audit internal, walaupun tidak memakai dana APBD akan tetapi di situ ada sumbangan-sumbangan masyarakat yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Badan Takmirul Masjid, sehingga kami meminta kepada pemerintah, kelurahan maupun pemerintah kecamatan yang difasilitasi juga dengan Kepala Keurusan Agama, kecamatan untuk memediasi terkait dengan audit ini supaya ada transparansi dan akuntabel. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Syamsuddin Umar pada pembacaan hasil kesimpulan rapat, meminta kepada pemerintah kecamatan untuk segera menyelesaikan persoalan ini, paling lambat dua pekan, serta meminta pemerintah untuk dapat melakukan audit khusus kepada Badan Takmirul Masjid, dan menyampaikan ke DPRD paling lambat satu bulan ke depan. Meminta pemerintah Kota Gorontalo dalam ini, cara perselangan Kota Gorontalo untuk meninjakan lukis dan menyelesaikan apa masalah yang tergantung dalam alias jamaah, penyelamah kucing, susah namanya hukum di Keurusan Agarul. Yang kedua, meminta pemerintah Ketua DPRD dan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan hasil pemerintah pasal ini, serangat amatnya 2 tahun ke depan. Yang ketiga, segera melihat semangat ini, kami melakukan audit khusus yang memutuskan pemerintah, 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 pemerintah. Semangat, teman-teman, pemerintah, 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 pemerintah.